Dua surat terakhir Al-Quran ini memang berhasil untuk mengusir jin, keduanya dikenal dengan nama surat Mu'awwizetain. Saya pernah mendengar sebuah riwayat tentang dua surat ini bahwa dulu Nabi Muhammad SAW pernah terkena sihir atau bukul atau gangguan jin, tetapi jangan bayangkan terkena sihir seperti orang-orang yang terkena sihir saat ini, misalnya keselahitan atau perut kebangunan dan sebagainya. Tidak, tapi Nabi SAW terkena sihir dalam bentuk gangguan jin pada diri beliau, yaitu berupa godaan. Menurut cerita yang pernah saya dengar, dulu ketika beliau SAW berkumpul bersama para sahabat, tiba-tiba pikiran beliau SAW melayang mengunjungi istri beliau satu persatu. Beliau yang seorang Nabi dan Rasul yang keimanannya sudah sempurna dan di atas manusia rata-rata, langsung sadar dengan kejanggalan itu, tetapi beliau belum mengetahui bahwa beliau terkena sihir. Kemudian, Nabi SAW berdoa, memohon petunjuk kepada Allah SWT, maka seketika itu, Malaika Jibril turun dan menyampaikan bahwa beliau ada yang menyihir, alias terkena guna-guna. Malaika Jibril kemudian memberitahukan beliau kalau media atau alat yang digunakan si tukang sihir itu untuk menggunakan-gunakan beliau, alias selai rambut beliau yang dibungkus dengan nyanyi putih dan ditanam atau digubur di dalam rumah beliau. Setelah itu, beliau SAW memerintahkan Abu Bakar, kalau tidak salah sahabat Abu Bakar yang diberintahkan, untuk mengambil buhul tersebut, atau bungkusan yang berisi rambut Nabi SAW yang ditanam di lokasi rumahnya itu. Buhul ini sebutan untuk media yang digunakan penyihir ketika menyihir targetnya. Biasanya ditanam di dalam tanah di lokasi target. Nah, saat sampai di lokasi yang digambarkan oleh Nabi SAW, sahabat Abu Bakar kemudian menggali dan benar ada bungkusan yang ternyata di dalamnya terdapat rambut beliau. Maka, Nabi SAW atas petunjuk Allah SWT kemudian memerintahkan untuk membakar bungkusan tersebut. Kemudian turun bulat petunjuk kepada Nabi SAW agar membaca surat Al-Falat dan Anas. Nah, dari kita ini sudah jelas bahwa dua surat terakhir Al-Quran ini berhasil menangkal sihir, menghindari kesurupan jin, dan membantingi diri kita dari gangguan jin. Jadi, Anda bisa membantanya sebelum tidur secara istiqomah setiap malam atau setiap pagi dan setiap sore, bisa juga digabung dengan ayat kursi Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Terima kasih sudah menonton!